Intro Sepak bola diperagakan oleh para aktor yang punya berbagai watak. Tak jarang aktor-aktor yang bersinggungan punya masalah pribadi, yang membuat masing-masing pihak merasa perlu mengkonfrontasi. Seperti yang ditunjukkan oleh pemain-pemain bintang berikut ini, dirinya berhasil membuat pembalasan sempurna kepada pemain yang mengejeknya. Bruno Fernandes Keeper milik Aston Villa sekaligus timnas Argentina ini benar-benar kena karma dari Bruno Fernandes. Bagaimana tidak, saat pertemuan pertamanya, dirinya terlihat mengejek Bruno ketika gagal mencetak final tipe gawangnya. Namun pada pertemuan kedua, Bruno yang melesatkan tembakan dari luar kotak penalti, gagal ditangkap sempurna oleh Emiliano Martinez. Dan itu merupakan sebuah pembalasan yang sempurna. Cuan Mata Cuan Mata Sebelum bergabung dengan Manchester United, Mata merupakan salah satu pemain andalan The Blue Chelsea. Dan momen yang tak pernah bisa dilupakan ketika aksinya saat melawan Kylie Walker. Di mana sempat dibuat kesal oleh mantan back Tottenham Hotspur itu, Mata kemudian membalasnya dengan aksi memukau di lapangan. Bahkan aksi itu ditutup dengan asis yang sempurna. Terima kasih telah menonton! Erling Brautholland Striker Hausko milik Borussia Dortmund satu ini juga pernah melakukan pembalasan sempurna saat melawan keeper sombong milik Sevilla, Yasine Bono. Di mana saat satu lawan satu, sepakan Holland sempat ditepis oleh keeper lawan. Namun penalti itu harus diulang oleh Wasid dan lihat saja, Holland langsung membalasnya dengan tembakan sempurna. Serta berselebrasi tepat di depan muka keeper milik Sevilla tersebut. Angel Di Maria Sempat mendapatkan perlakuan kasar dari pemain Manchester United serta mendapatkan cemohohan dari fans mantan klubnya tersebut. Di Maria kemudian membalasnya dengan permainan sempurna. Bahkan dua asisnya berasa membawa PHG menang dalam laga tersebut. Marcello Mendapatkan tekel brutal dari Christian Pulisic dari belakang membuat PHG berambut ikal ini sangat kesal. Dan lihatlah apa yang dilakukan selanjutnya. Ia membalasnya dengan hal yang sama dilakukan Pulisic kepadanya. It's not good. Romelu Lukaku Romelu Lukaku Sebelum kembali bergabung dengan The Blues Chelsea, Lukaku merupakan salah satu pemain andalan Inter Milan pada musim lalu. Dan momen yang tak pernah bisa dilupakan oleh Lukaku saat perkelahiannya dengan selatan Ibrahimovic. Sebelum pada akhirnya, ia membalas dengan sebuah gol yang mengesankan. Diego Costa Begini jadinya, kalau dua pemain tempera mental saling dipertemukan. Perkelahian dan persi tegangan di atas lapangan akan terjadi. Seperti yang ditunjukkan oleh Diego Costa dan Sergio Ramos berikut ini. Dimana Ramos yang sengaja menyikut kepala Costa, kemudian dibalas oleh Diego Costa dengan lebih kejam. Lihatlah aksinya berikut ini. Arjen Robben Sempat gagal dalam mengeksekusi penalti, membuat Arjen Robben menjadi ejekan pemain porsia Dortmund. Namun, lihatlah apa yang dilakukan Robben selanjutnya. Ia menunjukkan aksi individu yang luar biasa, yang kemudian diselesaikan menjadi goal, serta menjadi goal penentu kemenangan Bayern Mujan dalam laga tersebut. Neymar Junior Sempat dikalahkan saat bertandang ke markas Borussia Dortmund, Holland yang saat itu mencetak goal justru melakukan selebrasi yang ikonik. Dan Neymar yang panas dengan perlakuan penyerang muda asal Norwegia itu, kemudian memiliki misi balas dendam saat bermain di Park des Princeses. Dan benar saja, ketika Neymar mencetak goal, dirinya kemudian melakukan selebrasi yang sama dengan yang dilakukan oleh Holland. Terima kasih telah menonton! Florenci Sempat diejak kecil oleh Ronaldo, Florenci kemudian membalasnya dengan permainan indah. Bahkan aksi individunya berhasil membuahkan goal yang indah, dan membuat Ronaldo hanya bisa melemparkan senyuman kepadanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cristiano Ronaldo Dikalahkan pada leg pertama dengan skor 2-0, membuat Simeone sangat gembira malam itu. Namun lihatlah apa yang dilakukan Ronaldo selanjutnya. Semangat bantang menyerah ditunjukkan oleh mantan pemain Real Madrid itu. Dirinya berhasil mencetak hat-trick, sekaligus memimpin comeback atas atletico Madrid. Terima kasih telah menonton! Jadi itulah sebelas momen pembalasan dari bintang sepak bola dunia. Beli jersey sepak bola, tapi takut kualitasnya kurang bagus? Gampang! Karena sekarang kamu bisa dapetin jersey dari berbagai tim favorit kamu dengan kualitas yang dijamin oke. Di toko iMoney, kunjungi toko online iMoney. Linknya kami jantungkan di deskripsi.